Sejumlah pekerja masih menyelesaikan beberapa fasilitas yang belum rampung di sejumlah sudut. Ratusan unit hunian sudah siap menampung warga di kampung susun akuarium penjaringan Jakarta Utara ini. Warga yang berhak menempati kampung susun akuarium ini, diantaranya adalah mereka yang sempat digusur pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Cahaya Purnama Ahok 2016 silam. Mereka dianggap bermukim di zona biru atau zona perairan. Kini setelah kampung susun siap, warga secara berlangsung memindahkan barang-barang mereka dari shelter tempat tinggal sementara. Namun baru 107 unit hunian yang siap huni di blok B dan D dari 241 unit yang direncanakan. Kalau untuk pemilihan penempatan ke unitnya, kita sudah lakukan sebelum Hari Raya Edul Fitri kemarin ya. Jadi itu secara mufakat, jadi mana yang umurnya lebih lanjut atau lansia itu ditempatkan di lantai 1 dan lantai 2, dan umur yang lebih muda itu lebih ke atas 3, 4, 5 gitu. Setiap unit hunian bertipe 36, terdiri dari satu kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan balkon. Pengelolaan rusun akan dilakukan oleh Koperasi Aquarium Bangkit Mandiri yang dikelola oleh warga kampung susun akuarium. Rumah susun kampung akuarium akan memiliki 5 blok, masing-masing berdiri 5 lantai, dan dibangun di atas tanah seluas 10.000 meter persegi.